Pemimpin Hizmullah, Hassan Nasrullah menilai, Mahkamah Internasional atau ICG mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya, Mahkamah Internasional hanya menyerukan Israel menghentikan perang di Rafa, bukannya mendesak Israel menghentikan perangnya di seluruh jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Nasrullah dalam pidatonya pada Jumat 24 Mei 2024 setelah pengadilan tertinggi PBB atau Mahkamah Internasional menyampaikan perintah agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Rafa. Nasrullah pun menduding Israel tidak pernah menghormati resolusi internasional yang menyerukan penghentian operasi militernya di Gaza. Israel hari ini di dalam keputusan keputusan di Laha'i. Semua yang berkata tentang Israel yang menghentikan peranggilan peranggilan di Rafa, yang menghentikan peranggilan 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 di Rafa. Hari ini, sebelumnya, keputusan 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 di Laha'i, Sebelumnya, Mahkamah Internasional atau ICG telah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militernya ke Rafa. ICG menggabarkan situasi kemanusiaan di kota Gaza Selatan tempat ratusan ribu warga sipil berlindung tersebut bakun cana. Selain itu, ICG juga merintahkan Israel untuk membuka kembali perbatasan Rafa dengan mesin untuk bantuan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!